Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Bali dengan meninjau Waduk Muara Nusa II, Kota Denpasar. Penataan dan rehabilitasi waduk tersebut kini sudah mencapai 80% dan ditargetkan selesai akhir tahun 2019 ini. Waduk Muara memiliki luas 35 hektare. Waduk ini menjadi sumber air baku untuk kawasan Kota, Benoa, Nusa II dan wilayah sekitar bandara Igus Tingur Ahrai. Pembangunan waduk baru mencapai 80% menurut rencana akan diselesaikan hingga bulan Desember 2019. Resto Cafe gitu, ini gambarnya ada tadi. Iya dong kalau bisa fungsinya tidak hanya air baku, bisa untuk wisata, bisa untuk resto ya bagus. Air bakunya berapa? 500 liter per detik. Presiden Jokowi mengaku melihat dari sisi pengerjaan terlihat rapi dan berjalan sesuai rancangan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Muara Nusa II memiliki luas genangan 35 hektare dan memiliki volume tampungan total sebesar 770 meter kubik dan tampungan efektif sebesar 595 ribu meter kubik. Pemanfaatan Waduk Muara Nusa II ini utamanya adalah sebagai sumber air baku kawasan Bali Selatan dengan volume air mencapai 500 liter per detik. Untuk kedepannya, Presiden berharap Waduk Muara Nusa II ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi kawasan wisata. Surya Saputra memeritakan.